Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Baik Haki Pada channel kursus servis peralatan elektronika Sebelum kita lanjut ke pembahasan Silahkan Anda klik dulu atau pijik dulu Knob yang bertuliskan subscribe Dan knob yang bergambar lonceng Agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya Juga silahkan klik knob like Juga silahkan klik knob share Agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda Mari kita lanjutkan ke pembahasan Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai volume kontrol Atau yang disebut juga dengan potensio Ada juga yang menyebut dengan variable resistor Fungsi daripada volume kontrol ini Salah satunya adalah untuk mengatur keras lembutnya suara Atau mengatur besar kecilnya Besar kecilnya tegangan output yang keluar dari power supply Masih banyak fungsi-fungsi lainnya Baiklah kita mulai Kalau digambarkan bentuknya bulat Di tengahnya ada tuasnya Ada kakinya tiga Ya Biasanya diberi nomor satu Dua Tiga Terus pada badannya Biasanya ada tulisan ukurannya 100 ohm Kalau digambarkan dalamnya Bentuknya begini Ini kaki nomor satu Ini kaki nomor tiga Ya Di sini ada bahan arang Dari kaki nomor satu Kaki nomor tiga Nah inilah yang berfungsi sebagai resistor Ya Inilah yang berfungsi sebagai resistor Satu Dari kaki satu ke nomor tiga Kemudian ada kontak geser Yang disambungkan dengan kaki nomor dua Kontak geser ini bisa diputar-putar ke kiri dan ke kanan Tujuannya adalah Ini ke kiri Namanya Ini ke kanan Tujuannya adalah Untuk merubah-rubah Nilai resistan Antara kaki nomor satu Dengan kaki nomor dua Dan antara kaki nomor dua Dengan kaki nomor tiga Ya Ini jadi ini bisa diputar ke sini Posisinya bisa ke sini Mentok Bisa ke sini Mentok Bisa di sini Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Kalau digambarkan secara diagram skematik Gambarnya adalah begini Kayak gigi gergaji Kemudian yang ini kaki nomor satu Yang ini kaki nomor tiga Di tengah ini kaki nomor dua Ya satu Dua Tiga Kalau ini digeser ke kaki nomor satu Diputar ke kiri Ke kaki nomor satu Ibaratnya ini digeser ke atas Ke kaki nomor satu Kalau digeser mentok ke kaki nomor tiga Ibaratnya ini digeser ke kaki Mentok ke kaki nomor tiga Ya Kalau posisinya begini 50% ke kiri 50% ke kanan Ya Samanya dengan ini Begini Gambarannya Baiklah Kita mulai Bagaimana cara kerjanya Gambar ulang disini Ini kaki nomor satu Ini kaki nomor dua Cara kerjanya adalah Input dimasukkan ke kaki nomor satu Bagaimana tegangan Sekuluh volt Ya Dengan kaki nomor tiga Jadi min kaki nomor tiga Bukan kaki nomor tiga Nah Input Input masuk dari kaki nomor satu Dengan kaki nomor tiga Output diambil dari kaki nomor dua Dan nomor tiga Ya Ingat ya Input dari kaki satu Dengan kaki tiga Ya Output adalah kaki dua Dengan kaki tiga Dengan kaki tiga Ini output Ya Antara kaki satu dengan kaki dua Disebut dengan R1 Antara kaki nomor tiga Antara kaki nomor tiga Antara kaki nomor dua dengan kaki nomor tiga Disebut dengan R2 Berarti output diambil dari R2 Ya Sekarang bagaimana cara kerjanya Baiklah Baiklah Sebagai contoh soal Sekarang posisinya Posisinya Umpamanya disini Posisinya Umpamanya ada di tengah-tengah Ya Ada di tengah-tengah Nah Sebelumnya Tadi disini ada contoh Waktu tadi Saya contohkan Potensiometer Dengan nilai Seratus ohm Ya Yang dimaksud dengan nilai Seratus ohm itu Yang dimaksud dengan Seratus ohm itu Adalah Antara kaki Nomor satu Dengan kaki Nomor tiga Ya Jadi kalau ada potensiometer Yang tulisannya Lima puluh kilo Seratus kilo Antara mana-mana sih Itu kalau diukur Pakai ohm metal Yaitu Antara kaki nomor satu Dengan kaki nomor tiga Itulah yang ditulis oleh pabrik Kalau pabrik menulis Seratus Seratus ohm Potensiometer Seratus ohm Yaitu Antara kaki satu Dengan kaki nomor tiga Ya Kita teruskan Output Diambil dari kaki nomor dua Dan kaki nomor tiga Sekarang contoh soal adalah Dia posisinya ada di tengah Jadi lima puluh persen ke atas Lima puluh persen ke bawah Berarti Kalau lima puluh persen ke atas Lima puluh persen ke bawah Berarti R2 ini Jumlahnya Seratus bagi dua Berarti lima puluh Ohm Nah sekarang Berapa pul keluarnya Inputnya 10 pul Ya Sekarang Ini kita ingin tahu Keluarnya berapa ini Outputnya Outputnya adalah Menghitungnya Ya output itu PR2 ya PR2 adalah R2 Per R total Yaitu antara kaki Antara kaki Antara kaki satu Dengan kaki nomor tiga Ini Ya Sekali tegangan baterai Ini Ini PP Tegangan baterai ya Tegangan input Atau tegangan baterai Ya Tegangan input Atau tegangan input aja ya Tegangan input Tegangan input Ini Tegangan input Tegangan input adalah 10 R2 berapa R2 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 R total R3 R total R2 R2 Jadi jelaslah Kalau dia pada posisi Tengah-tengah Maka keluarnya disini adalah 5V ya ini 5V 5V oke catat dulu V out 5V sekarang bandingkan kalau ini digeser ke atas geser ke atas tarahlah disimpannya kesini ya disini simpannya disimpan disini kalau umpamanya kita simpan disini kemudian ketika kita ukur kaki nomor 2 dengan kaki nomor 3 ternyata ohmnya adalah 80 umpamanya menunjukkannya ohmeternya menunjukkan 80 ohm nah sekarang berapa outputnya tadi contoh pertama disini ya sekarang contoh kedua dia ada di atas R2 nya setelah digeser ke atas dia nilainya menjadi 80 ya per R total 100 kali per input berarti 8 por berarti 8 por sekarang bandingkan antara 8 dengan 5 besaran mana angka 8 dengan 5 ya otomatis dong besaran angka 8 ya kenapa bisa jadi 8 karena si kaki nomor 2 nya digeser sama kita kalau volume volume bulat itu digeser ke kanan ya otomatis outputnya jadi tambah besar dibandingkan yang tadi di tengah-tengah nah dengan jalan menggeser-begeser dengan jalan memutar-memutar tuas itu setara dengan menggeser-geser kontak geser yang disini itu maka dengan begitulah tegangan output bisa diubah-ubah dari kecil sampai maksimum kalau ingin maksimum dimana ya kalau ingin maksimum ya kita simpan disini disini habiskan sampai mentok kalau sampai mentok berapa nilai omnya nilai omnya ya 100 kan ini 100 mentok di atas disini kaki nomor 2 nya habis ya 100 ohm ya kalau 100 ohm ini 100 ohm kalau 100 ohm ini 10 volt input 10 volt output 10 volt ya berarti maksimum makanya volume kalau diputer ke kanan suara atau apapun maksimum maksimum karena outputnya setara dengan inputnya 10 volt nah sekarang kebalikannya bagaimana kalau ininya disimpan di paling kiri kalau pada volume itu paling kiri mentok disini habis semuanya disini mentok laki nomor 2 nya setelah diukur berapa 0 ohm kalau 0 ohm kalau 0 ohm berarti ini 0 kalau 0 berarti hasilnya 0 volt kalau 0 volt berarti juga disini juga 0 volt kalau 0 volt ya berarti gak ada gak ada output pokoknya kalau dipentokan ke kiri habis gak ada outputnya 0 volt maka suara juga gak ada begitulah cara kerjanya jadi cara kerjanya dengan menggeser-geser kontak keser itu merubah-rubah nilai resistan antara nomor 2 dengan nomor 3 itu mempengaruhi besar kecilnya keluaran antara paki nomor 2 dengan nomor 3 kalau inputnya pol ya pol bagaimana kalau input yang mempunyai suara yang inputnya suara ya keluarnya juga suara ya tergantung inputnya kalau pol ya pol kalau inputnya suara ya suara baiklah sekarang PR silahkan jawab pada kolom komentar nanti akan saya periksa kalau sempat nanti akan saya jawab ini sebuah volume kontrol ya kakinya ada 3 ya kaki nomor 1 nomor 2 nomor 3 kemudian saya masukkan input ke kaki nomor 1 dan ke kaki nomor 2 input ini output dari kaki nomor 3 dan kaki nomor 2 pertanyaannya adalah benar atau salah rangkaian ini benar atau salah rangkaian ini silahkan jawab sistem pengabelan atau sistem penyoderan begini ini benar atau salah ya 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 ya